hai 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 balik lagi dengan saya bimahan doko di channel Internasional Computer kali ini ingin ngebahas atau ngejelasin sedikit tentang judulnya agak lucu nih jadi judulnya itu brand-brand dibalik brand laptop maksudnya apa ya kita semua kan tahu ya namanya laptop kan itu pasti ada brandnya ada mereknya gitu kayak Asus Lenovo Acer Dell dan kawan-kawan nah apakah brand tersebut berarti adalah sebuah brand yang membuat apakah sama itu antara brand laptop dengan si pembuat laptop itu apakah sama gitu ternyata jawabannya iya dan tidak iya dan tidak dalam dalam pengertian apa iya si brand tersebut adalah si pembuat laptopnya perakitnya Iya tapi enggak semua komponennya dia buat sendiri maksudnya seperti itu jadi ada merek atau ada brand-brand lain dibalik sebuah laptop dan itu biasanya beberapa merek laptop atau semua merek laptop itu berbagi brand-brand yang mirip maksudnya apa ya sama kayak motor lah gitu kalau motor atau mobil gitu kan mereknya masing-masing itu Honda Yamaha Suzuki gitu tapi kan mungkin bannya sama-sama dari irc soknya sama-sama dari showa gitu-gitu sama ada laptop juga sama jadi komponen-komponen laptop itu sebenarnya dia outsource jadi dibikin oleh satu pabrikan yang lain terus dari brand itu dia cuman ngedesain aja jadi dia desain-desain produk tapi ya jadi maksudnya desain produk tuh dia bikin dulu desain speknya kayak gimana terus yang kedua dia bikin casingnya bentuknya mau seperti apa ukurannya berapa speknya sini apa aja nah baru nanti spare part spare partnya itu dia ngambil-ngambil dari brand-brand lain yang khusus atau lebih expert memproduksi spare part tersebut nah seperti itu sama kayak mobil kayak motor itu kan biasanya dari brand itu dia cuman bikin mesin sama sasisnya sama rangkanya gitu-gitu nah kayak sok kayak lampu kayak rantai kayak bahan gitu-gitu kan dia ngambil dari tempat lain jadi enggak enggak ada brand atau produk yang 100% komponennya itu bikin sendiri bahkan Apple sekalipun yang dia pakai MacBook itu dia walaupun chipsetnya bikin sendiri mainboardnya bikin sendiri tapi tetap kayak YP kayak SSG gitu-gitu dia tetap outsource dari merek lain nah berikut pengen sedikit dibahas tentang brand apa aja sih yang sering digunakan untuk part-part komponen laptop di brand-brand yang terkenal seperti itu nah eh yang pertama dari prosesor dulu apapun brand laptopnya itu enggak ada yang bikin prosesor sendiri kecuali Apple ya dia punya M1 M1 sama M2 sekarang Samsung punya Auxinus tapi itu lebih ke HP bukan laptop jadi kalau ke laptop itu dia sekarang kan paling banyak itu itu dipakai Intel sama AMD apapun merek laptopnya yang Windows itu biasanya tetap chipset prosesornya dua itu yang bikin kalau dari Intel ini dari AMD udah jadi enggak terus satu brand bikin prosesor sendiri itu enggak itu yang paling gampang Intel atau AMD kalau prosesor kalau VGA itu ada tiga tiga biasanya biasanya satu Intel Intel juga bisa bikin VGA sendiri namanya Intel HD yang udah ketanam di prosesornya atau Intel Iris itu sebenarnya udah ketanam di prosesornya juga sih tapi ya dia tetap VGA itu hanya gitu terus yang kedua Nvidia khusus bikin VGA tok kalau Nvidia itu enggak bikin prosesor yang ketiga AMD AMD itu dia bikin prosesor juga sama kayak Intel dia juga bisa bikin VGA bedanya kalau Intel itu dia bikin VGA yang khusus tertanam di prosesor kalau AMD itu ada VGA yang tertanam di prosesor ada yang misah VGA sendiri jadi apapun merek laptopnya gitu biasanya dia prosesornya Intel atau AMD VGA nya Intel AMD atau Nvidia seperti itu jadi enggak ada kalau orang yang nyari laptop Asus Masa pengen Asus ganti prosesornya Asus juga enggak ada harus gak bikin prosesor cuman desain aja Oh ini untuk Intel ini nih cocoknya bentuknya kayak gini speknya kayak gini-gini-gini selanjutnya RAM Hai untuk RAM itu ada dua jenis dua merek bukan merek sih kalau Ram itu sebenarnya lebih ke chipsetnya itu ada dua yang bikin paling banyak bikin RAM itu yang pertama dari Hynix Hynix itu dari Korea yang kedua juga dari Samsung dari sama Korea juga Samsung gitu nah bedanya apa kalau laptop-laptop bawaan itu biasanya RAM bawaannya itu enggak ada mereknya jadi dia udah otomatis aja entah dia pakai chip Samsung atau chipnya Hynix cuman dia enggak ada brandnya gitu cuman ya polosan aja ada keterangan gitu tapi kadang ada yang keterangannya Samsung ada yang Hynix gitu ada tulisannya tapi kadang-kadang enggak ada cuman polosan aja nah RAM ini sama kalau kita breakdown ke lebih bawah lagi selain tadi yang dibawain ke dari laptop itu kan RAMnya macam-macam mereknya nah dari macam-macam merek RAM yang ada ini itu dikerucitkan lagi ujungnya dua tadi entah dia pakai chipsetnya Samsung atau chipsetnya Hynix itu tok entah dia mereknya Vigen entah dia Corsair Adata dan kawan-kawan itu jarang yang bikin chip sendiri jadi mereka cuman beli chip aja terus dirakit jadi RAM RAMnya dirakit lagi jadi laptop jadi kayak dua tingkatan lagi lah lebih-lebih ke breakdown seperti itu jadi enggak ada kalau yang mau ganti RAM masih ingin ganti RAM terus yang mereknya disamain merek Asus gitu enggak ada jadi adanya ya tadi chipsetnya aja yang disamain soalnya kalau chipsetnya beda biasanya nanti enggak ada enggak support ada yang pusing gitu-gitu jadi ya apapun mereknya itu biasanya enggak terlalu pengaruh sih yang penting chipsetnya sama-sama secara spek mirip atau sama atau kompatibel seperti itu RAM terus harddisk atau storage ya harddisk atau SSD kalau sekarang banyak yang pakai SSD itu sebenarnya sama enggak ada SSD merek Asus SSD merek Acer itu enggak ada biasanya kalau dulu waktu masih banyak laptop Toshiba itu biasanya harddisknya Toshiba juga karena Toshiba juga bikin harddisk kalau brand-brand harddisk yang terkenal atau SSD gitu yang pertama Toshiba tentu saja paling tua yang kedua Hitachi Hai yang ketiga itu WD Western Digital itu pabriknya di Malaysia kalau WD terus yang keempat ada sikit terus ada lain-lain kalau kita bicara SSD berarti dia ada v-game juga ada adata ada transen dan pokoknya sistem-sistem memori gitu semuanya biasanya punya merek SSD juga sama terus kalaupun apa namanya harddisk ya tadi Samsung juga ada Samsung SSD nya bagus sih gitu terus MSI juga ada SSD nya jadi sama dibalik kita beli sebuah laptop itu enggak mungkin kita beli laptop Dell atau Acer atau Asus SSD atau harddisk nya mereknya sama gitu enggak mungkin mesti SSD atau harddisk nya itu ngambil dari produsen lainnya tadi yang enggak sebutin lagi WD Asus Hitachi dan kawan-kawannya seperti itu jadi enggak mungkin bisa Mas saya pengen ganti harddisk Mas ini harusnya rusak tapi saya pengennya merek Asus enggak ada seperti itu jadi Asus cuman ngedesain produknya aja habisnya ngambil dari brand lain gitu terus selanjutnya apa ya yang paling sering itu kalau yang tadi kan layar ya layar-layar itu brandnya yang paling gede cuman ada tiga empat sih paling sering itu Samsung Samsung juga bikin layar dulu sekarang enggak jarang karena mahal terus yang kedua itu LG LG tentu saja LG yang punya barang elektronik banyak itu banget dia punya patent masalah layar terus dua lagi dari Cina itu Inolux sama VOE itu paling sering dipakai keempat itu dan itu speknya mirip Nah jadi kalau kita nganti layar ya sama enggak ada layarnya merk Asus gitu enggak ada Asus ngeluarin layar baru sih tapi hanya untuk klub kebaru teknologinya ada gitu tapi kayaknya produksinya dia tetap di video seperti itu sama kayak tadilah penjelasannya nah yang terakhir komponen-komponen lain kayak IC kayak WiFi kayak yang kecil-kecil itu mostly kebanyakan itu setiap brand itu ngambil dari brand lain dari produsen lain jadi dia cuman ngerakit aja dia cuman ngumpulin aja ngerakit aja seperti itu yang asli dari brandnya apa Mas yang asli dari brandnya itu yang pertama itu desainnya desain itu maksudnya apa ya desain produknya kayak tadi dia mau dibikin seperti apa bentuknya kayak gimana dan kawan-kawan jadi bukan cuman bentuk doang termasuk performance nya pengen disetting seperti apa nah itu lisensi mirip si brandnya yang bikin seperti itu satu yang kedua Hai casing-casing biasanya perusahaan desain sendiri walaupun nanti yang produksi bukan dia ya dia biasanya outsource ke pabrik lain lah gitu terus yang ketiga biasanya keyboard keyboard itu spesifik untuk satu merek dan satu seri tertentu jarang beda merek dipakai sama itu sangat jarang sekali bisa terus serinya beda-beda itu biasanya agak beda kecuali kalau itu sekeluarga ya sama-sama sama-sama IP330 gitu namanya Lenovo kan seri belakangnya aja yang beda itu sekeluarga itu biasanya sama tapi kalau udah beda seri biasanya keyboardnya udah beda lagi karena memang itu ngikutnya ke desain awal tadi Oh ini pengen desain kayak gini bentuk keyboardnya seperti ini ya berarti mau nggak mau bentuk keyboard baru dong kan gitu selanjutnya touchpad itu kalau secara bentuk juga sama tapi chipnya chip chip IC touchpadnya itu itu cuman ada tiga biasanya Sinatrix yang relik sama elan cuman tiga itu toh walaupun beda-beda merek beda-beda bentuk tapi chipsetnya sama tiga itu jadi drivernya juga biasanya cuman tiga itu toh Wifi juga sama standar cuman ada bentuknya sih cuman ada tiga yang gede yang agak kecil sama yang kecil terus kalau chipsetnya Wifi itu cuman ada Atheros realtech raling sama Broadcom ada empat aja apapun mereknya gitu jadi di swap-swap atau merek lain juga bisa biasanya selama cocok dicoba aja itu sih kalau untuk komponen yang kecil-kecil itu kebanyakan ngambilnya ya kalau nggak dari Delta Electronics dari realtech seperti itu yang levelnya udah IC jadi dari brand tadi bikin mainboard bikin mesin bikin apa-apa itu ngambil-ngambil dari pabrik pain jadi enggak enggak cuman asal dia bikin seluruhnya sendiri gitu enggak seperti itu nah Hai kenapa tak jelasin ini kenapa kita membahas masalah ini sebenarnya ini tuh ngebantu kita buat ngejawab atau ngehindarin pertanyaan sebenarnya kalau ada customer nanya Mas brand A sama brand B tapi bagusan yang mana sih gitu Nah kalau dari segi teknis kita jujur aja agak susah jawabnya gitu Kenapa karena Indian of the day part-part yang digunakan itu mirip-mirip dan mostly hampir sama gitu maksudnya kayak kalau kita ngebandingin laptop yang se-level ya kayak asus x441s tuh sama IP di satu satu kosong sama-sama pakai prosesornya sama itu n3050 n3060 generasinya sama rame sama-sama tanem juga chipset rame sama-sama Hynix gitu sama harddisk nya sama-sama pakai Toshiba gitu layarnya sama-sama dari POE Wifi nya sama-sama dari realtech atau dari Ateros antara dua itu terus kita bisa bedainnya dimana yang lebih baiknya yang mana gitu kalau tanya ke teknisi kita gak susah jawab jujur aja karena ya mostly itu sama isi-isiannya sama cuman beda bentuk aja nah kalau cara menentukannya brandnya terus terus cara kita milih brand yang baik itu gimana Mas satu dari desainnya aja desain kan kesukaan ya lihat aja lu kita-kita kalau pengen beli beli laptop itu desainnya bagus nggak nih masuk nggak gitu satu yang kedua itu kan preference pribadi ya kalau desainnya itu nggak bisa dinilai terus yang kedua yang bisa jadi nilai itu dari after sales nya garansinya jadi kita cek dulu kita beli laptop dimana di kota kita di tempat kita service centernya deket apa enggak gitu gitu susah nggak ribet nggak syaratnya aneh-aneh nggak seperti itu maksudnya apa ya kalau kita ngebandingin head-to-head barangnya kan tadi secara komponen mirip-mirip jadi secara kualitas juga harusnya mirip-mirip kan gitu jadi cuman namanya barang elektronik kan ada yang namanya di flag ada yang namanya dari ribuan komponen yang dikasihkan kan mungkin ada satu dua yang error sehingga akhirnya nanti mati atau trouble atau apapun itu nah cover yang bisa kita andalkan adalah garansi kalau kita milih brand ya sebaiknya yang Oh mungkin kita rumahnya di Solo nih ya yang di Solo ada service centernya brand apa aja sih kita ngambil itu aja kalau kita ngambil yang maunya merek-merek agak murah tapi aneh ternyata Solo nggak ada service centernya adanya di Jakarta besok kita beli setelah setengah tahun ada masalah memang di cover bergaransi tapi kita harus ngirim ke Jakarta dulu repot gitu harus ngirim ke sana belum nanti lamanya dan kawan-kawan seperti itu belum nanti kalau barangnya yang di jalan dan kawan-kawan kalau service centernya ada di Solo kan kita secara fisik bisa datang ke situ udah serahin diproses entah lama nanti dia harus ngirim dan kawan-kawan itu udah menjadi tanggung jawabnya service centernya intinya kita udah mirahin barangnya kita akan terima barang kita dalam kondisi baik gitu entah diganti ganti baru entah diganti apanya doang gitu kita nggak tahu yang penting barang tetap bisa kita pakai lagi gitu yang kedua terus yang ketiga masalah harga atau brand brand value ya itu kalau itu kesukaan sih ada orang yang yang penting murah mas ada orang yang saya pengennya merek ini yaitu Monggo terus paling itu aja sih yang bisa kita tentukan yang keempat mungkin kemudahan kita dapat barangnya ada beberapa brand yang secara spek bagus tapi barangnya sulit gitu ada beberapa brand yang secara spek pasan tapi barangnya melimpah kita buruk cepet ya ya udah yang gampang dibeli aja gitu hidup nyari yang gampang-gampang aja kan seperti itu jadi kesimpulannya seperti tadi intinya ya saya menyampaikan aja bahwa kalau dari teknisi ditanyain mas merek apa yang bagus agak susah jawab karena ya tadi faktornya itu kalau kita bicara faktor teknis itu komponen-komponennya mirip tuh tuh produksinya ujung-ujungnya sama gitu terus yang dipakai juga itu-itu aja komponennya gitu jadi nggak terlalu beda-beda banget seperti itu jadi tolong jangan tanya ke kami Mas enaknya brand yang mana kalau secara teknis ya tapi kalau nanya Mas ini nanti kalau garansinya lebih enak kemana terus kalau harga jual apa namanya desainnya kalau desain nilai sendiri nggak bisa nanya gitu garansinya paling penting garansi sih garansinya enakan yang mana terus berapa lama dan kawan-kawan aja nanyanya ke bagian marketing aja jadi kalau secara teknis ya kita menganggap mostly laptop yang saya sebutkan tadi merek-merek yang global yang yang komponen-komponennya itu dari berasal dari sumber publik yang sama ya kualitasnya akan mirip seperti itu Oke mungkin cukup sekian Terima kasih